Intro Mengenal orang Batak terkaya di Indonesia, Martua Sitorus. Tak heran jika ia dinobatkan sebagai orang terkaya Indonesia ke-7 tahun 2020 oleh majalah Forbes karena tekadnya yang keras bagai baja sejak kecil. Kini, berkat tekad yang dibarangi dengan usaha, dia sekarang dikenal sebagai raja minyak sawit di tanah air. Dialah Martua Sitorus, yang juga kerap disapa sebagai Ahok. Bernama asli Tio Sanghab, ia menyandang gelar orang terkaya ke-7 Indonesia versi majalah Forbes dengan kekayaan senilai 1,8 miliar USD atau setara dengan 28,8 triliun. Perjuangan Martua Sitorus Martua Sitorus sudah memperlihatkan kerja kerasnya sejak ia kecil. Saat itu, dia kerja keras mati-matian demi bisa menyelesaikan pendidikannya hingga bangku perkuliahan. Demi membantu penambahan pendapatan keluarga, Ahok kecil ini rela berjualan udang dan menjadi loper koran di pematang Syantar, Sumatera Utara, kota tempat kelahirannya. Berkat kegigihannya, ia berhasil menamatkan bangku kuliahnya di Universitas HKWP Nomensen, kota Medan, Sumatera Utara. Rampung dari pendidikan di perguruan tinggi, Martua Sitorus sempat berdagang kecil-kecilan di kota Medan. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Kwok Konhong, seorang pengusaha asal Malaysia yang menjadi rekan bisnisnya yang membantu membuat usahanya menjadi raksasa. Mulai bisnis kelapa sawit. Pertemuannya dengan Kwok Konhong atau yang biasa di Sapa William menghasilkan sebuah ide bisnis yang kemudian dijalaninya, yaitu usaha pengolahan kelapa sawit pada tahun 1991. Perusahaan garapan mereka ini diberi nama Wilmar International, yang merupakan gabungan dari nama depan mereka. William dan Martua Wilmar Perusahaan Wilmar International ini resmi didirikan dengan model awal 7.100 hektare kebun kelapa sawit. Martua Sitorus bersama rakan bisnisnya William mengelola perusahaan tersebut dengan sangat baik, dengan menitikberatkan konsentrasi pada bisnis hasil perkebunan kelapa sawit. Bertambahnya usia perusahaan membuat mereka semakin lincah dalam menggarap pengelolaan perusahaan hingga mereka mampu membangun pabrik sendiri untuk memproduksi minyak kelapa sawit. Kemudian dihadapkan pada krisis moneter di tahun 1997, Wilmar International ternyata tetap tegak berdiri di tengah tumbangnya berbagai perusahaan besar yang kala itu gulung tikar, dan tak jarang yang menjual kepemilikannya. Di bawah keterampilan bisnis Martua Sitorus yang jenius, perusahaan Wilmar International malah dapat memberikan 2,5% tunjangan krisis kepada para karyawannya, padahal banyak perusahaan lain yang memotong gaji karyawan mereka. Bisnis dari Martua Sitorus melalui Wilmar International ini diketahui berbasis di Singapura dengan 48 perusahaan yang berbeda, dimana salah satu perusahaannya itu adalah PT Multimas Nabati Asahan yang memproduksi minyak goreng dengan merek dagang Sania. Perkembangan bisnis Martua Sitorus Keuntungan hingga miliaran dolar dihasilkan oleh Wilmar International. Tak heran jika diperkirakan perusahaan raksasa ini telah memiliki total aset sebesar 1,6 miliar USD dengan total pendapatan 4,7 miliar USD dan laba bersih 58 juta USD di tahun 2005. Tak puas dengan kesuksesannya, Martua Sitorus kembali mendirikan usaha lainnya, yaitu pada bidang hilirisasi atau produk turunan yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Berbagai jenis usaha bisnis yang berhasil ia kembangkan yang kesemuanya itu terus spesifikasi di wilayah agrobisnis seperti diantaranya adalah penyulingan minyak goreng, pengepakan dan penjualan, lemak khusus, oleokimia, produk biodiesel, serta pengolahan biji-bijian. Usaha pengepakan yang ia kembangkan meliputi merchandising minyak sawit dan produk laurix semacam lemak nabati, pengolahan minyak sawit dan refinery, minyak sayur biji-bijian dan kedelai. Konsumen perusahaannya rata-rata berasal dari negara tetangga seperti China, Vietnam dan termasuk Indonesia sendiri. Pada 31 Desember 2005, perusahaan yang didirikan oleh Mertua Sitorus ini telah memiliki aset berupa tanah sebesar 69.171 hektare, 65 pabrik, 7 kapal tanker, dan 20.123 karyawan. Dilansir dari majalah bislaw.id, perusahaannya memiliki 30 negara tujuan eksportir. Puncaknya, perusahaan Wilmar tercatat di Bursa Singapura pada Agustus 2005 dengan nilai saham sebesar 2 miliar USD. Nah, sebenarnya apa yang menjadi rahasia dari kekayaan yang didapatkan Mertua Sitorus? Apa motivasinya? Yang pertama, memiliki motivasi yang kuat. Mertua Sitorus berasal dari keluarga bata yang hidup dengan kesederhanaan. Ia bahkan membiayai sendiri biaya sekolahnya, baik tingkat menengah atas dan dijenjang pendidikan tinggi. Ia merupakan lulusan serjana ekonomi dari HKBP Nomensen Medan, Sumatera Utara. Ia tipu orang yang sangat bersemangat dan tidak cepat puas dengan apa yang telah ia perol. Untuk itu, ia berusaha untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik lagi. Setelah memiliki perkebunan sawit yang seluas 7.100 hektare dan mendirikan sebuah pabrik sawit sendiri, ia kemudian beralih fokus untuk mendirikan hilirisasi atau produk turunan sawit yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sifat yang dimilikinya itu menandakan bahwa ia merupakan seorang pengusaha sejati. Dengan memiliki sifat sangat bersemangat dan tidak cepat puas dengan apa yang telah diperoleh, merupakan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh pengusaha. Sifat tersebut akan mendorong seorang pengusaha agar lebih berkembang dan dapat memperoleh sebuah kesuksesan. Sifat berani mengambil resiko juga terdapat di dalam diri seorang martua siturus. Dan dengan sifatnya tersebut, ia dapat memperoleh keuntungan yang lebih. Yang kedua, memiliki kreativitas dan inovasi. Setelah memiliki perkebunan sawit seluas 7.100 hektare, martua siturus tidak cepat puas dengan apa yang telah diperolehnya. Lalu, ia juga mendirikan sebuah pabrik sawit sendiri yang terletak di wilayah perkebunan tersebut, dengan tujuan untuk menunjang penghasilan bisnis yang ditekuninya itu. Pabrik pengelolaan sawit sudah didirikannya. Kemudian, ia juga mendirikan sebuah hilirisasi atau produk turunan yang lebih bernilai tinggi. Perusahaan yang dimilikinya itu digunakan untuk berfokus pada mengelola kelapa sawit menjadi suatu produk. Diantaranya penyulingan untuk minyak goreng, pengepakan dan penjualan, lemak khusus, oleokimia, produksi biodiesel, dan pengelolaan biji-bijian. Yang ketiga, siap menanggung resiko. Seorang yang berkeinginan untuk menjadi pengusaha harus siap menghadapi resiko yang mungkin akan dihadapinya seiring dengan keputusan yang diambil. Resiko terbesar yang akan dihadapi oleh seorang pengusaha, yaitu memperoleh kerugian yang akan menyebabkan usaha atau perusahaannya mengalami kebangkrutan. Hal tersebut sudah pasti akan dihadapi oleh semua pengusaha, dan tidak mungkin seorang pengusaha tidak akan berhadapan dengan resiko tersebut selama ia masih menjalankan suatu usaha. Pengusaha Mertua Sitorus merupakan tipu orang yang berani mengambil resiko dalam urusan bisnis yang ia tak puni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!